Bagaimana nasib ratusan wisatawan yang tertahan di Karimun Jawa, Jepara? Sudah ada PJ Bupati Jepara, Bapak Edy Supriyat. Pak Edy, selamat siang. Selamat siang, Pak Nabila. Saat ini bagaimana kondisi para wisatawan yang berada di sana, Pak? Dan bagaimana koordinasi dan juga solusi dari Pemkap Jepara sendiri? Baik, Pak Nabila, Mas Pram. Ini saya bersama Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Kajari. Dan Pak KPA memantau setiap harinya, setiap jamnya perkembangan yang ada di wisatawan di Karimun Jawa. Dapat kami sampaikan informasi terbaru yang disampaikan ke saya. Hari ini ada 356 wisatawan, dimana dari 356 itu 40 wisatawan asing. Dari Belanda, dari Jerman, dan Perancis. Tapi semuanya sehat, alhamdulillah, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang kurang satupun. Nah, kami sampaikan juga, Pak Nabila, Besok hari tanggal 27 Desember jam 17, Insya Allah kapal Pelni Kalimutu akan merapat di Karimun Jawa dan akan membawa semua wisatawan yang sebanyak 356 ini menuju Tanjung Mas. Tentunya upaya-upaya ini dilakukan secara cepat. Nah, kami bersama Borgopinda besok malam, bersama OPD terkait perhubungan juga, akan menjemput, akan menjemput wisatawan ini di Tanjung Mas dan akan kita siapkan bis-bis untuk kembali ke Jepara. Itu sementara yang... Pak Idi, ini besok rencananya akan dievakuasi dari Karimun Jawa. Apakah ini tergantung juga dari cuaca yang akan besok terjadi? Bapak, atau seperti apa Bapak di sana? Ya, memang betul. Tapi karena kapal kita yang kita minta kapal Pelni, Insya Allah bisa melalui cuaca yang cukup kurang bagus. Kapal itu akan merapat di Karimun Jawa pukul 17 dan Insya Allah tiba di Tanjung Mas pukul 01 dini hari. Oke, jadi dapat dipastikan Bapak kapal tersebut aman untuk melewati gelombang tinggi yang terjadi saat ini? Insya Allah, kapal dinas berhubungan sudah saya minta komunikasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang ada di Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Idi Supriyanta selaku PJ Bupati Jepara. Kita doakan agar besok berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak Idi. Sama-sama Mas.